Puji Tuhan, kalau saat ini kita boleh berkumpul bersama-sama Saya ingin tanya begini kepada saudara Kalau kita mendengar kata hidup Itu langsung mikir apa? Tiga orang saya minta jawab Hidup, langsung mikir apa? Yang di rumah juga boleh jawab, Bantik Kurnia dengan Edi jadi operator saya Tolong ikut baca, yang di Zoom, Instagram, Facebook, nanti ikut baca Ayo, kalau saudara mendengar kata hidup, langsung muncul apa? Jangan bilang cari duit, awas Nafas Nafas, terlalu murah Untuk memuliakan Tuhan Untuk memuliakan Tuhan rohani sekali Memang itu yang satu itu Itu yang penting Nomor tiga, yang ketiga Aktif Aktif Oke, salah Berguna bagi orang Berguna bagi orang Itu terlalu rohani Memenuhi bumi Memenuhi bumi Oh Bernafas Bernafas Sama tadi Jawabannya salah semua Belum mati Mendengar Belum mati Belum mati Hampir betul Mendengar kata hidup Sudah harus mikir Bisa mati Tidak betul Tidak betul Bisa mati Kalau kita mikir hidup Mendengar kata hidup Dan kita bicara yang macam 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 Lupa Lupa Kalau satu hari akan titik hidup kita Tidak cuma koma Betul? Nah In between Di antara lahir Sampai hari itu Ini pertanyaannya Ngapain Boleh saya tanya itu Ngapain Bersyukur Oma Siti umur 89 Dan masih enak masakannya Sampai hari ini Luar biasa Tadi bapak kerupuk goreng teri Nah Ada hasil Ya tetap ada hasilnya Nah hidup Itu tidak ditentukan Panjang pendek umurnya Ya Lalu ditentukan oleh apa? Oleh impact dalam hidup itu Betul ya? Kenapa? Gak apa-apa? Banyak yang jauh Oh banyak iya Jadi hidup itu ditentukan Impactnya Dampaknya Betul tidak? Nah Maaf ini Kalau saya pakai kalimat ini Untuk apa? Minta umur panjang Tapi ngerepotin orang Terus hidupnya Betul tidak? Ada tuh orang seperti itu Umur panjang Tapi Nyusahin Anak-anaknya Menantunya Maaf Tapi ada orang Umurnya pendek Tapi impactnya besar Karena cari Ada film di Amerika Berapa puluh tahun yang lalu Judulnya menarik Be It Forward Film itu Kisahnya seorang anak Umur dua belas tahun Dia meninggal Terlalu muda Bukan kok dua belas tahun Tapi Hidupnya Bawa impact yang besar Trevor Namanya Saya lupa surnamenya Dia anak Dari single mother Dia gak tau Papanya siapa Mamanya Kerja di Nightclub Sebagai bartender Jadi Antara Trevor Dengan mamanya Hampir gak pernah ketemu Trevor bangun Pagi sekolah Mamanya masih tidur Mamanya Bangun siang Trevor belum pulang sekolah Hampir gak pernah ketemu Nah Waktu dia umur Sembilan tahun Dia punya Apa ya Kesan yang kuat Dengan gurunya Saya lupa siapa namanya Lalu gurunya itu Atau grade Grade four ya Umur sembilan ya Dia punya Gurunya itu ngajari gini Hidup Itu harus berguna Untuk orang lain Misalnya Kalau kamu bisa nolong Satu orang Dan ketika Orang itu Ingin balas Terima kasih Kamu jangan terima Tapi Suruh orang itu Cari Tiga orang Tolong Tolong Oh kenapa itu Oh kenapa itu Nah Sudara Akhirnya Trevor nurut Nah Orang pertama Yang dia tolong Itu homeless Itu nafiz Enggak punya Tempat tinggal Trevor punya ide Trevor punya ide Di garasi Rumah mamanya Ada mobil Yang sudah rusak Jadi Enggak bisa dipakai Nah Trevor punya ide Gomez itu Tidur di Mobil itu Tapi Tapi tanpa Pengetahuan Mamanya Akhirnya Umur Situ Tertolong Dan Terima Bilang Kamu cari Orang lain Kamu tolong Dengan apa yang Kamu bisa Jadi Satu orang Cari Tiga orang Tiga orang Dapat Tiga orang Lagi Dapat Tiga orang Lagi Dapat Tiga orang Lagi Nah Waktu funeral Mamanya Kaget Anak Umur Dua belas Tahun Mati Pemakaman Yang hadir Bukan ratusan Ribuan Orang Cari film Itu Masih ada Saya sering Beritahu Kepada Banyak Orang Tua Yang Anak Anaknya Menjelang Teenager Remaja Ajak Nonton Film Hidup Harus Mikir Impact Itu Juga Saya Memang Karena Hidup Cuma Sekal Nah Waktu Pemakaman David Dari Kemis Yang Lalu Saya Jadi Kaget Kenapa Ada Kan Kenapa Oh Sudah Gak Saya Kaget Nangita Ternyata Ada Beberapa Teman David Dari Jember Itu Anak Saya Mereka Kaget Kok Bapak Bisa Disitu Dan Bagi Zoom Wah Ceritanya Itu Itu Yang Saya Terharu Sekali Teman Temannya Ngomong David Ini Jadi Sebelum Dia Meninggal Dia Telepon Semua Teman Temannya Dan Mereka Cerita Enggak Ada Satupun Yang Kelebatan Ternyata 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 Begitu Nah Maka Itu Hidup Ini Hanya Ada Dua Kata Bertumbu Dan Berbuat Betul Tidak Hidup Itu Harus Bertumbu Dan Berbuat Setuju Transator Saya Bisa Ngikuti Enggak Kesulitan Ayo Kita Mikir Hidup Ini Harus Apa Hidup Berbuat Dulu Dulu Kecepatan Itu Hidup Ini Harus Bertumbu Dulu Baru Berdua Nah Kalau Namanya Hidup Tidak Bertumbu Dan Tidak Berdua Itu Namanya Pohon Plastik Loh Betul Ini Plastik Ini Bagus Ini Oh Begitu Ada Disini Oh Oke Umur Kita Enggak Bisa Kita Balikkan Ke Masa Kecil Atau Masa Muda Betul Umur Kita Enggak Bisa Kita Tahan Tetap Di Umur Ini Enggak Bisa Suka Enggak Suka Maju Terus Betul Dengan Kuasa Dan Kekuatan Uang Seberapa Banyak Umur Kita Enggak Bisa Kita Tahan Betul Jalan Terus Nah Itu Pertanyaannya Bertumbuhnya Ke Arah Mana Dan Berduanya Dua Apa Papa Di surga Sangat Suka Ada Multiplikasi Perkembangan Pelipat Dandaan Itu Suka Mari kita Buka Ayat Pertama Kejadian Satu Ayat Sebelas Kejadian Pasal Satu Ayat Yang Kesebelas Mana Ada Disitu Ya Kejadian Satu Ayat Sebelas Ya Yang Ada Alkitab Di Mopel Sarah Bulim Berfirman Lah Tuhan Hendak Lah Apa Tanah Setau Tubuh Kita Dibuat Dari Apa Tuhan Dari Gandum Dari Tepung Terigu Tubuh Kita Dibuat Dari Apa Tanah Berarti Papa Bicara Tentang Hidup Kita Hendak Tanah Ngapain Menumbukan Tunas Tunas Mudah Ada Kata Herbs Tumbuh Tumbuhan Yang Berbiji Segala Jenis Pohon Buah Yang Menghasilkan Buah Yang Berbiji Supaya Ada Tumbuh Tumbuhan Di Bumi Dan Jadilah Demikian Eh 12 Tanah Itu Siapa Tanah Itu Kita Ya Menumbukan Tunas Tunas Mudah The Land Kan Dari Das Kita Dibuat Dari Tanah Tanah Itu Menumbukan Tunas Tunas Mudah Segala Jenis Tumbuh Tumbuhan Yang Berbiji Segala Jenis Pohon Pohonan Yang Menghasilkan Buah Yang Berbiji Buhan Melihat Bahwa Semuanya Itu Baik Beberapa Kali Kata Yang Sama Dikulang Biji Biji Seed Mungkin Kenapa Kita Mendengar Kata Biji Multiplikasi Terus Begitu Luar Biasa Hidup Ini Jadi Papa Ingin Kalau Dia Memberi Kita Kesempatan Untuk Hidup Pikir Pertumbuhan Kita Bagaimana Lalu Buah Kita Bagaimana Maaf Saya Cuma Memberi Contoh Saja Ada Gangguan Enggak Yang Di zoom Ada Gangguan Oh Enggak Otomatis Ini Ilustrasi Yang Enggak Baik Tapi Cuma Ingin Menyadarkan Kita Soal Pertumbuhan Bagaimana Kalau Ada Satu Keluarga Punya Anak Umur 20 Tahun Tapi Masih Suka Main Mobil Mobil Masih Bertumbung Secara Fisik Tapi Enggak Bertumbung Secara Mental Saya Percaya Sedikit Sebagai Orang Tua Nah Seperti Itu Juga Bapak Di Surga Dia Memberi Kita Hidup Kita Cek Arah Pertumbuhan Hidup Kita Kemana Oke Kita Lihat Lukas 2 Ayat 52 Willy Bos Coba Lihat Berapa Terjemahan John Ada Berapa Terjemahan Oh Mau Tampil Yang Yang Bahasa Inggris 10 Bahasa Indonesia Inggris Apa NLT Amplified Ini Apa Amplified Oke Lukas 2 Gak Apa Coba Lukas 2 Ayat 52 Coba Kita Baca Dulu Bahasa Indonesianya Lukas 2 Ayat 52 Sudah Bahasa Indonesia Ayo 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Lukas 2 52 52 Saya Tenggak Pakal Kitab Tolong Jorah Baca Serentang 1 2 3 Susu Besar Dan Besar Dan Besar Nah Dalam Bahasa Indonesia Agak Bingung Besarnya Besarnya Iya Tapi Ini Secara 3 Bagian Kan Manusia Terdiri Dari Apa Saja Rok Jiwa Dan Tubuh Nah Tiga Hal Ini Menunjukkan Secara Fisik Tuhan Yesus Itu Kelihatan Bapak Grunab Ya Bertumbuh Secara Mental Dia Kelihatan Mejur Mental Tapi Secara Spirit Nah Dia Juga Makin Kuat Oke Ini Amplified Oh Amplified Ya 2 Ayat 52 Ayat 52 Ya Ayat 52 Ya Itu And Jesus Kept Increasing Increasing Ya In Wisdom Nah Itu Secara Apa Spiritualnya And In Stature Visitnya And In Favor Dan Mental Nah Ukurannya Kepada Dua Kalimat Terakhir Disukai Siapa Dan Siapa Nah Tuhan Menyukai Manusia Juga Menyukai Nah Ini Pertumbuhan Hidup Kita Maaf Ada Gak Selama Kita Hidup Maaf Ini Ada Orang Yang Sudah Jengkelin Nyebelin Lagi Banyak Banyak Maaf Ya Maaf Bisa Pasa Inggris Jengkelin Nyebelin Apa Anoy Apalagi Irritating Irritating Maaf Ya Nah Orang-orang Seperti itu Disukai Orang Gak Disukai Orang Gak Jujur Tidak Betul Nah Bahasa Inggrisnya Ngangenin 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 Miss Kalau kangen Tapi ngangenin Baca Inggrisnya Apa Nah Longing 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 Belajar Bahasa Jawa Tunggu enak Singkat-singkat Gak banyak Bajar Maaf Udah Tele-seaternya Ya Udah Sudah Tunggu Mereka Sebab Ya Nah Dalam Pertumbuhan Hidup Kita Kita Masuk Yang Mana Dikangenin Orang Atau Gak Dikangenin Orang Jawab Sendiri Dalam Arti Contohnya Gampang Orang Yang Disukai Orang Itu Gak Usah Bilang Hari Itu Gak Datang Tadi Kita Bingung Kemana Gak Dik Itu Sepiru Gerti Gak Gerti Gak Contoh Ini Disukai Tuhan Dan Disukai Manusia Ini Konsep Yang Luar Biasa Betul Nah Saudara Ayo Ayo Kita Ajar Anak Anak Kita Hidup Seperti Ini Sehingga Anak Anak Kita Pun Jadi Berkat Luar Biasa Coba Jawab Pertanyaan Saya Find Fever In God In Fever With God Disukai Semua Orang Itu Bisa Dibuat Buat Gak Jawab Gak Bisa Betul Gak Saya Tanya Coba Disukai Semua Orang Itu Gak Bisa Dibuat Buat Jadi Makin Gak Suka Orang Itu Makin Gak Suka Karena Aneh Kamu Jadi Aneh Orang Itu Itu Secara Nature Kalau Hidup Kita Itu Benar Betul Maka Semua Yang Keluar Lewat Hidup Kita Itu Pasti Benar Juga Dan Itu Gak Bisa Dibuat Buat Jadat Itu Itu Otomatis Oke Kembali Dulu Ke Kejadian Satu Bisa Dibukanya Si Biji Tadi Kalau Saudara Nanam Misalnya Ya Di Australia Susah Nanam Apa-apa Karena Musimnya Berubah Berubah Begitu Di Indonesia Bisa Cuma Ngomong Benar Benar Ya Kalau Saudara Nanam Bici Jeruk Enggak Usah Didoakan Enggak Usah Diting Jangan Jadi Dujian Kamu Jangan 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 Ngerti Enggak Bios Ternas Ini Kenapa Kenapa Enggak Usah Didoakan Enggak Usah Dijaga Jaga Semua Dia Tetap Jadi Jeruk Nah Dari Soranya Tapi Dalam Istilah Biologi Ya Memang Ada Kijupan Di Dalam Situ Setiap Bici Kan ada Kehidupan Bakal Tunas Atau Embryo Betul Nah Bakal Tunas Itu Ya Tergantung Dia Dari Pohon Yang Mana Dari Buah Yang Mana Untuk Multiplikasi Tadi Nah 1 Petrus 1 Ayat 23 1 Petrus 1 Ayat 23 Terus 1 Petrus 1 Nah Kita Akan Tanya Saudara Dan Saya Itu Dilahirkan Dari Benih Apa 1 Petrus 1 23 Ya Baca Sama Sama 1 2 3 Kata Kamu Ganti Saya 1 2 3 Karena Saya Telah Dilahirkan Kembali Bukan Dari Benih Yang Panah Tetapi Dari Benih Hidupan Oleh Firmantuan Yang Hidup Dan Yang Kekal Bahasa Inggrisnya Minus Nanti Oke Nah Jadi Dari Benih Siapa Kita Nilahi Dari Benih Tuhan Firman Tuhan Berarti kalau kita jadi pohon, bertumbuh, maka yang keluar apa? Ya firman itu benih ilahi itu. Bahasa Inggrisnya. For you have been born again, that is reborn from above, spiritually transformed, renewed, and set apart for his purpose. Not of seed which is perishable, but from that which is imperishable and immortal, that is through the living and everlasting work of God. Benar. Jadi saudara, yang belum pernah tahu, ada amplified Bible cari resultnya bagus sekali. Kalau begitu, di dalam hidup saudara dan hidup saya, ada benih apa? Ada benih siapa? Benih ilahi. Benih ilahi. Dari apa? Maka, apa saja yang keluar dari hidup kita, seperti tadi, kita tanam biji jeruk, mau ada badai, mau ada perkwit, mau ada apa saja, dia tetap pohon jeruk. Gak terpengaruh. Dan, kalau dia berbuat, pasti berbuat jeruk. Nah, itu hidup yang Papa cari dari kita. Jangan sampai, kalau spring, wih, kelihatan terlihat, senang sekali. Kalau saya masuk musim bugur, for, aduh, sudah mukanya cembertus. misalnya. Jadi, gak boleh terpengaruh. Apalagi, yang suka cita hidupnya, ditentukan oleh berapa saldunya di bank. Gak usah, ada gak? Ada. Nah, orang seperti itu, gak usah sering-sering tensi tekanan darahnya. Cek saldunya. saldunya penuh, banyak, tanah darah normal. Saldunya kurang, tetapnya naik. Ini, ini, intermesu saja. Ngerti itu ilustrasi itu? Jadi, pertumbuhan hidup kita, jangan ditentukan oleh situasi kita. Maka itu, dalam bahasa Inggris, ada istilah bagus. Happiness, it depends on happenings. Dan itu betul. Ya, kebahagiaan orang, ternyata ditentukan oleh situasi, di sekitarnya saat itu. tapi joy, suka cita, itu keluarnya dari dalam. Beda sekali. Ya, tapi kalau suka cita, joy, luar biasa. Beda, cara cari ini. Verbsnya dalam bahasa Inggris. Maka itu, gereja di Amerika, memperpanjangkan joy, tiga huruf itu. Jesus, others, baru you. Itu gereja Amerika, menerjemahkan. Yesus dulu, orang lain, baru, saya, kita. luar biasa kata itu. Nah, saudara, inilah hidup, yang Tuhan cari, yang Bapak ingin, ada di dalam hidup kita, masing-masing. Bukan happy, happiness, depends on happening, tapi joy. joy itu karena kita diampuni. Bukan ada duit, bukan karena, sudah sebulan ada tamu, kita gak pernah belanja, diajak makan terus tiap hari gratis oleh tamu. Bukan begitu. Ya. Tapi, dari dalam. Nah, itu harus kita miliki, dalam hidup kita. Amen. Nah, kalau sudah begitu, firman, benih firman terus, akan keluar. Buah-buahnya, akan luar biasa. Maka itu, masing-masing kita, menanyakan. Hari-hari terakhir ini, banyak gak orang yang, kangen aku ya? Dijur. Atau, kalau, pas kita datang, langsung mereka kasih usut, ninggir-menggir, penyakitnya datang. Ninggir. Kok gak enak sekali? Kita harus tahu, ke arah mana kita dinantikan orang, dalam hidup ini. Bukan luar biasa. Nah, disitulah, Bapak di surga, baru tadi, Ibu, siapa nih ngomongin? Tuhan, Ibu, pemuliakan. Selvi, luar biasa. Baru pun dipermuliakan. Karena, mendapatkan favor, bagi dari Tuhan, dan dari manusia. Nah, ini bertumbuh. Nah, ternyata, bertumbuh, itu sangat ditentukan, oleh, tanahnya. Kalau pohon ya, betul gak? Oleh tanahnya. darah dapat, apa itu, benih, pohon mangga, mulas dari asal itu, buah mangganya manis. Tapi, kita salah tanam, di tanah yang jelek. Belum tentu, buah mangga itu jadi manis. Karena tanahnya. Kita buka ayat ini. Kolose 2 ayat 6. Kolose 2 ayat 6. Kalau saya lihat, Kolose 2 ayat yang ke-6. Jadi, penting sekali, tanahnya. Nah, tanah pertumbuhan hidup kita, itu, dalam arti sehari-hari, itu komunitas kita. Itu ya, power community. Itu penting loh, saudara. Betul tidak? Kalau komunitas kita, kumpulan orang yang suka judi, suka ngutang, kita pastikan terpengaruh gak? Otomatis. Maka itu tanahnya. Kita telah menerima siapa? Kristus. Yesus Tuhan kita. Sudah menerima. Maka itu kita jadi anak-anak, Bapak di surga. Karena itu, berarti gak boleh stop. Hanya menerima Tuhan Yesus. Karena itu, hendaklah hidup kita, ayo, tetap di dalam dia. Berarti kalau hidup kita tetap di dalam Kristus Yesus, maka sebagai pohon, kalau Kristus Yesus itu tanahnya, jadi kita makan nyerap nutrisi dari tanah siapa? Kalau tetap di dalam, oh ya bahasa Inggrisnya boleh. Makasih. Therefore, as you have received Christ Jesus the Lord, walk in, lalu union with him. Reflecting his character in the things you do and say. Ini yang berifatnya. Jadi, kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, berjalanlah bersama dia, bersatulah di dalam dia, lalu kita merefleksikan karakternya di dalam semua hal yang kita lakukan dan kita katakan. Living lives that lead others away from sin. Wahannya kejelas. Dan hidup seperti itu akan mempengaruhi saudara-saudara, orang-orang yang ada di sekitar kita untuk mereka hidup jauh dari dosa. ini hebatnya yang boleh baca ya. Ini yang Tuhan cari. Bagaimana hidup kita? Saudara, COVID-19 itu memurnikan gereja Tuhan. Betul tidak? Kenapa? Karena kalau sebelum COVID-19 kita ke gereja. Mau. nomor satu pasti mikir pakaian kita. Karena mau dilihat orang. Lu betul tidak? Tapi selama COVID-19 pernah? Ini yang cowok yang berkata. Ikut Sunday service gak bagi baju. Terus saya tanya. Cuma diripada nafis sendiri? Lu iya tuh? Gak ada yang ngelarang. Nah disitu kita di cek kemurnian kita, motivasi kita. Itu apa? Nah ini ayat 6 ini luar biasa. Jadi kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus dan kita tetap hidup di dalam dia wah yang berifatnya luar biasa. Bersatu dengan dia berjalan bersama dengan dia sehingga kita merefleksikan karakternya dalam semua yang kita buat dan kita katakan. Sehingga hidup kita ini bisa memimpin banyak orang di sekitar kita menjauhi dosa. Ini luar biasa. Oke jadi tetap tinggal di dalam dia. Artinya Papa Hadir dia itu Immanuel. Nah Immanuel itu salah terjemahnya bukan God with us tapi God in us. Itu cuman yang betul. Kalau with contoh pernah jalan-jalan tak ke mall ke pantai kemana bertiga tapi hilang sendiri-sendiri. Karena bersama betul masing-masing punya keperluan yang berbeda. Tapi kalau di dalam bisa hilang enggak bisa. Itu bedanya. Jadi Immanuel itu bukan Tuhan bersama berserta kita tapi Tuhan di dalam kita. Siap untuk bertumbuh di tanah yang betul. Itu firman Tuhan yang hidup ini. Dan kita punya komunitas yang benar. Itu akan saling mendorong saling mempengaruhi kita. Bagian terakhir berbuah. Jangan puas kalau kita hanya bisa bertumbuh. Jangan puas. Karena biji yang ditanam pasti jadi pohon. Pohon yang tumbuh pasti ada buahnya. Kalau enggak ada buahnya ya di tebang saja. Tanam pohon yang lain. sama untuk berbuah pun harus tetap di tanah yang sehat. Di dalam Tuhan Yesus. Itu penting sekali. Nah kita lihat Filipi 1 ayat 22. Filipi 1 ayat 22. Terima kasih Papa Engkau memberi kami kesempatan untuk hidup dan kami bertumbuh dan kami bertumbuh. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini. Ini pertanyaan yang pernyataan yang aneh. tetapi jika aku harus hidup di dunia ini. Ini orang pengen mati atau pengen hidup? Betul gak? Ini pertanyaan penting. Orang ini pengen mati atau pengen hidup? Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini. Ayo jawab. Pengen mati. Tapi kalau harus hidup ini harus ada itu berarti bagiku bekerja memberi buah fruitful. Nah ini pertanyaannya apa buahnya? Ini luar biasa. Hari Kamis kemarin Tuhan beri saya hadiah yang luar biasa. Tanpa saya tahu betul. Pagi saya dapat whatsapp dari seorang anak namanya Muhammad Robi. Berarti dia muslim. Tadinya. Waktu dia masih SD masih kecil ayah ibunya itu merantong ke Nabi Re dari Banyuwangi. Mencari hidup. Jadi tukang ojek. Masih ingat Robi. Ini tadi temannya orang ini. Nah terus ya karena tukang ojek pasti cari sekolah bukan cuma yang murah kalau yang gratis kenapa? Nah di Nabi Re yang gratis di sekolah kami itu. Ya anak itu dimasukkan ke situ. SD. Ternyata anak ini pintar. Nah karena sekolah kami sekolah Kristen ya dia juga ikut renungan firman kebaktian semua. Dan akhirnya dia tinggal di asrama dengan anak dia. Waktu lulus SMP ternyata orang tuanya gak tokaran alasan apa harus balik ke Banyu Wangil ini anak tunggal wah kami sempat khawatir kami mau nahan kalau bisa biar selesaikan SMA-nya disini dia cari sekolah di Jawa sebelum kami ngomong ternyata anak ini minta kepada orang tuanya boleh gak kalau saya tetap sekolah di Nabi Re dan memang dari itu dia seorang menggil kami papa mama puji Tuhan orang banyak ngizinkan sampai lulus SMA anaknya pintar lalu saya tanya Rob kami ingin kuliah dimana ternyata dia sudah punya keinginan sekolah kuliah di malam ngambil teknik sipil apa teknik sipil sipil engineering nah tanggal sabtum september kemarin ternyata dia dinyatakan lulus dalam sidang dia kirim fotonya dan dia kirim tulisan oh ada oh oh ya thank you John ternyata John punya saya baca ya shalom tanggal 25 Agustus lalu Rob telah sukses melaksanakan seminar hasil tugas akhir dalam tanggal 31 Agustus kemarin Rob berhasil mempertahankan tugas akhir ini di hadapan dosen penguji pada ujian komprehensif atau di dalam tugas akhir sementara lagi seorang anak dari orang tua yang kurang akan memiliki gelar ini kan menjadi hadiah terindah buat hidup Rob terima kasih untuk kesempatan yang papa berikan bagi rob sungguh rob sangat bersyukur sangat dasyat kehebatan Yahweh terima kasih untuk semua kemurahan hati dan support dari papa sejak awal rob kuliah hingga sekarang terima kasih banyak untuk kasih papa yang tidak pernah putus Rob sangat bersyukur dan Rob sangat sayang papa gelar ini Rob persembahkan untuk papa sebagai orang tua yang luar biasa dan untuk kemuliaan Tuhan Yesus semoga telat Rob bisa menjadi orang yang bermanfaat seperti papa berarti ada buah enggak dalam hidup saya oh pagi itu karena dia tanggal 31 dan tanggal satunya pas saya tiba di Melbourne senang sekali eh enggak lama saya dapat lagi berita dari Kalimantan Utara dari suku Dayak Lundaya surat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia anak saya yang namanya Dr. Aprianto Alexander kemarin tanggal 2 dilantik jadi Direktur Rumah Sakit yang pertama di Kecamatan Kerayan surat cari di Kekalimantan Utara nah bapaknya itu tukang jahit di desa itu saya nemukan anak ini tahun 99 kalau tidak salah dan saya buka SMA di desa itu dan di muridnya angkatan pertama nah memang saya punya cita-cita untuk ada rumah sakit di daerah itu karena apa tiga kali assembly orang meninggal di airstrip karena bukan airportnya karena masih rumput jadi kami tunggu pesawat dari Tarakan cuaca buruk tidak masuk pulang lagi ini orang sakit dikotongin besok balik lagi pesawatnya jadi datang orang itu meninggal di pinggir airstrip itu tiga kali saya bilang Tuhan sampai kapan orang-orang ini tertolong nah akhirnya Aprianto ini waktu lulus SMA di sekolah kami itu Tane ini cukup cerdas terus saya tawari kamu mau kuliah dokteran gak? ui mau sekali nah dia diterima di Tarumah Negara di Jakarta Barat lulus berapa tahun yang lalu nah kemarin dia dilantik oleh pemerintah untuk jadi Direktur Rumah Sakit yang pertama di desa itu dari pemerintah wah saya dengan istri saya bilang luar biasa Tuhan beri hadiah nah di meja itu ada majalah yang dibuat oleh senatok dari berapa anak-anak saya mencukuri 50 tahun pelayanan saya itu anugerah Tuhan yang luar nah hidup ini hidup ini harus berbuah amin kalau tidak berbuah ya pohon plastik maaf sudah pernah mikir tidak ada pohon buah yang pernah makan buahnya sendiri ayo renungan ada gak ada gak pohon ramputan menamakan dua ramputannya pohon juran menamakan dua juainya luar biasa saya tanya ada luar biasa ada gak ya jawab betul yang bisa terus-terus ngikutin yang saya tanya kalau pohon buah itu model kita untuk berbuah sebuah pohon untuk berbuah struggle nah struggle berjuang bergimul ada hasil tapi kita gak pernah nikmati pertanyaannya mau kita berbuah kesalah sendiri kesalah sendiri ini rahasia luar biasa oke terasa gimana itu saya tunggu ya sabar ya sabar sambil nunggu minum jadi ini hidup gak cuma bertumbuh tapi berbuah selama saya hidup nyekolahkan begitu banyak orang saya gak pernah minta mereka buat sesuatu untuk saya tidak saya bilang kepada mereka jangan bales ke papa tapi bales ke orang lain maka itu beberapa anak-anak saya yang saya sudah sekolahkan lulus karena mereka sudah nyekolahkan orang lain anak ini yatim biasa saya dapat dia waktu dia masih dua SMP di manukwari dia gak tahu tujuan hidupnya apa karena gak dimbiaya sekolah harus dua SMP akhirnya lulus gerakan saya untuk nyekolahkan dia lulus SMP dia bilang pak boleh gak saya sekolah di menadu karena ada oma dari pihak mama silahkan SMA nya lulus di menadu nah menjelang dia awal naik kelas 3 dia sudah bilang pak nanti saya lulus SMA saya ingin jadi lawyer pengacara silahkan papa dukung saya akan bantu orang-orang miskin wah luar biasa akhirnya dia diterima di tarumah negara di semanggia coba ntar semanggih eh atma jaya maaf terima kasih kalau begitu ya atau almamata enggak kuliah sisi itu enggak aku dari almamata nah kalau mangkanya jangan protes tadi ke dokter nya oke nah sekarang dia saya ambil dokter ya nah saudara begitu dia hari itu disumpah jadi pengacara saya cuma persen satu satu-satunya hal yang papa larang kamu urus adalah perceraya awas kamu urus perceraya saya bilang papa enggak akan aku kamu sebagai anak oke nah saudara namanya mulai dikenal yang kedua waktu Ahok diadili dia pengacara termuda nah sekarang berada ini dia nangani dan berapa kali dia masuk karena dia enggak mau dibayar itu buah yang Tuhan berikan dan itu luar biasa maka itu ayo mulai hari ini kita mikir apa yang sudah kita hasilkan di hidup kita buahnya apa nah puji Tuhan janji ini yang terakhir masmur 92 ayat berapa 12 14 ya sampai masa tua pun tetap berbuah ya coba ayat 12 14 ya jadi omatir masa tua tetap bisa berbuah itu gigi mas asli itu bukan saya cuma tanya kok ini atau saya tanya lagi aja paling tahu lagi even in old age they will still produce fruit they will remain vital and ruin amin adanya itu dia pada masa tua pun masih tetap berbuah menjadi gemuk dan segar gering segar sekali oke berarti ada alasan itu alasan kita jadi tua semua belajar dari pemasjid pematir luar biasa tetap semangat jadi siap untuk berbuah melainkan kita enggak merasakan buahnya sendiri yuk amin amin dan di tahun 2022 ini Tuhan beri saya kesempatan untuk membiayai kuliah tiga dokter lagi biasa satu baru tadi pagi berangkat satu ke Makassan diterima di Hasan Udi dua di Satya Wacana Salatiga itu sudah kuliah sejak tahun ada banyak orang tanya jadi koden kapan berhenti ya enggak akan berhenti selama masih kasih kesempatan untuk hidup dan hidup itu luar biasa amin kalau hidup bertumbuh dan berbuah enggak akan bosan enggak akan bosan oke eh apa itu ada yang mau tanya atau ada yang mau tambahkan sharing siapa yang di rumah juga tolong edi yang baca nanti ada yang mau tanya atau yang mau tambahkan sharing lis bakmu masih ada tolong tolong dipanasi dulu maaf yang di rumah enggak ada oke kan memberkati kita semuanya saya serahkan kepada Pak Pendeta